selamat menikmati ada 3 pemikiran penting tentang zakat yang terdapat dalam kitab Sabila Al-Muhtadin yang pertama adalah tidak wajib zakat pada benda-benda perhiasan selain humus dan perak di dalam kitab nihayat Al-Muhtaj menjelaskan bahwa benda-benda seperti mutiara yakut, fahirujas dan juga minyak kasturi anbar dan sejenisnya tidak wajib zakat karena disediakan untuk dipakai seperti halnya binatang yang dipergunakan untuk bekerja dan tidak ada dalil yang menunjukkan kewajiban zakat pada benda-benda tersebut dengan demikian pendapat Al-Banjari tentang tidak wajib zakat pada benda-benda selain emas dan perak sejalan dengan apa yang sudah dijelaskan di dalam kitab nihayat Al-Muhtadj pemikiran Al-Banjari yang kedua tentang zakat adalah bagian zakat untuk fakir dan miskin boleh dipergunakan untuk kepentingan yang produktif Al-Banjari menjelaskan bahwa bentuk-bentuk daripada zakat bagi fakir dan miskin itu dibedakan menjadi tiga macam yaitu yang pertama bagi fakir dan miskin yang tidak mempunyai kemampuan untuk berusaha maka atas izin imam ia bisa dibelikan semisal kebun dimana kebun itu bisa disewakan atau bisa dikelola sendiri yang hasilnya bisa untuk mencukupi keperluan hidupnya sampai kadar umur golib bila usianya melebihi umur golib makanya diberikan zakat untuk keperluan hidupnya tahun per tahun dan yang kedua bagi fakir dan miskin yang mempunyai keahlian tertentu maka atas izin imam ia dibelikan alat atau sarana yang bisa dipergunakan untuk mencari nafkah meskipun alat yang dibutuhkan itu lebih dari satu macam seandainya hasil dari usahanya itu belum bisa mencukupi keperluan hidupnya maka ia bisa dibelikan semisal kebun untuk menutupi kekurangannya dan yang ketiga bagi fakir miskin yang mempunyai keterampilan berdagang maka ia diberi modal sesuai dengan kebutuhannya meskipun banyak sekalipun sekiranya hasil dari usahanya itu belum bisa mencukupi keperluan hidupnya maka ia boleh diberi zakat lagi dan pemikiran al-banjari yang ketiga tentang zakat adalah keterlibatan imam atau penguasa dalam pengelolaan zakat khususnya dalam pemberian zakat kepada fakir dan miskin untuk kepentingan yang bersifat produktif menurut al-banjari semua cara pemberian zakat seperti tersebut di atas tadi harus lebih dahulu ada izin dari pihak imam atau pemimpin umat atau pihak penguasa keterlibatan imam atau penguasa dalam pengelolaan zakat memang sudah terjadi pada masa Rasulullah s.a.w. dimana ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke Yaman beliau berpesan bahwa apabila penduduk Yaman itu sudah mau mengucapkan syahadat dan mendirikan sholat maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta-harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang fakir di antara mereka zakat menurut pemikiran empat mazhab yang pertama adalah menurut syafi'iyah yaitu terdapat enam enam yang harus di zakati seperti yang pertama masyisah atau hewan ternak meliputi untah sapi kerbau dan kambing yang kedua yang kedua adalah nakot meliputi emas dan perak termasuk uang uang emas dan perak yang ketiga muru atau hasil pertanian seperti padi kedalai kacang ujo jagung kacang-kacang dan bendung yang keempat adalah simar atau buah-buahan meliputi anggur dan kurma yang kelima arut artijorah atau harta dagangan dan yang keenam adalah makden atau hasil pertambangan emas dan perak dan rikas atau temuan harata emas dan perak dari pendaman orang-orang jahiliah yang kedua menurut hanavia meliputi lima macam yang pertama adalah masyia atau hewan ternak meliputi sapi untah kambing dan kuda yang kedua nakot emas dan perak yang ketiga semua tumbuh-tumbuhan yang untuk penghasilan termasuk madu yang keempat amwal altijorah atau harta dagangan yang kelima makdan dan rikas yang ketiga menurut imam malikiyah meliputi enam macam yang harus dizakati adalah yang pertama masyia atau hewan ternak yang kedua nakot emas dan perak yang ketiga zuru atau hasil pertanian yang keempat simar atau buah-buahan yang kelima amwal alutijorah atau harta dagangan dan yang keenam makdan dan rikas dan yang keempat menurut imam hanabilah yang pertama adalah masyia hewan ternak yang kedua adalah nakot emas perak yang ketiga setiap biji-bijian yang keempat simar buah-buahan yang kelima harta dagangan yang keenam makdan dan rikas dan yang ketujuh adalah madu zakat menurut pemikiran ulama kontemporer yang pertama menurut mahmud syaltut ia berpendapat bahwa semua hasil tanam-tanaman dan buah-buahan yang diproduksi manusia wajib di zakati semua hasil bumi wajib di zakati tanpa ada kecuali termasuk puluh hasil yang terkena pajak tanaman keras seperti cengkeh tanaman hias seperti bunga anggrak semua jenis buah-buahan dan sayur-sayuran dan zakat hasil bumi itu berkaitan dengan masa panennya bukan setahun sekali yang kedua menurut wahbah al-zuhaili ia berpendapat bahwa penghasilan profesi ataupun jasa wajib dikenai zakat bahkan untuk zakat profesi tidak perlu menunggu satu tahun hal ini didasarkan pada ilat wajibnya zakat yaitu pertumbuhan atau pertambahan dan demi terujudnya hikmah disyariatkannya zakat serta mengikuti pendapat sebagian sahabat seperti Ibnu Abbas Ibn Mas'ud dan Muawiyah dan juga sebagian tabiin seperti Azuhri Al-Hasan Al-Basri Makhul Umar bin Abdul Aziz Al-Bakir dan Dawud Al-Zahiri yang ketiga menurut Yusuf Al-Qordowi ia berpendapat bagian tertentu dari apa yang dimiliki yang telah oleh wajibkan untuk diberikan kepada mustahikin bahwa orang yang berpenghasilan minimal sama dengan berpenghasilan petani wajib zakat maka dia juga wajib zakat oleh kerenanya dokter pengacara insinyur industriawan para profesional dan pegawai yang berpenghasilan besar wajib mengeluarkan zakat Kordowi juga membagi kategori zakat ke dalam sembilan kategori yaitu zakat binatong ternak zakat emas dan perak yang juga meliputi uang zakat kekayaan dagang zakat hasil pertanian meliputi tanah pertanian zakat madu dan produksi hewani zakat barang tambang dan hasil laut zakat investasi publik gedung zakat pencarian jasa dan profesi dan saham serta obligasi baik mungkin mungkin itu saja dari saya sekian dari saya terima kasih